Yang namanya mutu layanan ya, jadi kita punya standar yang sudah menjadi, kita sebut SNI 8807 2019, itu menjadi tolong okur kita. Kemudian yang kedua adalah pendukung yang namanya desa bersinar, kita akan mendirikan unit-unit intervensi berbasis masyarakat. Ini unit intervensi berbasis masyarakat adalah sebuah unit di mana layanannya utamanya bukan kepada pecandu, tetapi kepada mereka yang mulai menyalahgunakan. Jadi bukan pecandu, nanti kalau mereka nanti di asesmen ternyata membutuhkan layanan yang lebih kompleks, maka dirujuk kepada pilih BNNP atau BNNK, dan juga IPWL-IPWL milik Kementerian Sosial atau Kementerian Kesehatan. Bu, sekarang kan banyak kasus-kasus yang melibatkan arti kemudian. Menggunakan sistem tim asesmen terpadu, sebenarnya alat ukur yang kita sudah pakai dari waktu-waktu sudah cukup bisa memisahkan apakah orang tersebut lebih banyak sebagai pengguna atau sebagi pengedar. Jadi sebenarnya alat ukur itu masih valid dan masih kita gunakan sampai hari ini. Bu, per-rehabilitasi untuk 2022-2013? Untuk layanan harus tetap terjaga, kemudian juga berikutnya adalah harus bisa terukur perubahan perilaku yang diberikan oleh rehabilitasi kepada klien-klien yang masuk per-rehabilitasi. Total sekarang 2022, akhir sampai total ada berapa banyak tempat rehabilitasi di Indonesia? Aduh, kalau tempat rehabilitasinya itu ada banyak yang saya nggak lupa lagi, harus lihat data. Ada apa, nambah, Bu? Tahun ini, Bu, kira-kira tempat rehabilitasi rencana? Untuk yang dibuat oleh BNN, kita terbatas. Kita kan harus melihat masalah SOTK-nya dari Kementerian Kemenpan. Cuman kalau yang dibangun oleh masyarakat itu kan tumbuh terus. Dan itu menjadi salah satu tugas kami juga untuk melakukan peningkatan kemampuan bagi mereka supaya standarnya itu selalu optimal. Bu, ada update imbuan terbaru, Bu, untuk tahun 2023 ini untuk masalah rehabilitasi kepada masyarakat, Bu? Saya berharap bahwa masyarakat yang memang terkena atau terdampak dengan masalah penyalahgunaan sebaiknya tetap melakukan lapor diri untuk mendapatkan rehabilitasi. Nggak usah khawatir, karena rehabilitasi ini bukan rupakan hukuman, tetapi rupakan sebuah upaya untuk bisa mengabulir dan meningkatkan keterampilan diri serta kualitas hidupnya. Terima kasih telah menonton!